Suling Naga, Jilid 09. Demikianlah, mulai hari itu, setiap hari Bilan pergi meninggalkan puncak memasuki hutan dan membiarkan dirinya diobati oleh kakek dan nenek itu. Wan Cheng memesan kepada Bilan agar sikapnya terhadap sucinya biasa saja. Ingatlah, Bilan. Keracunan di tubuhmu dan tidak lancarnya jalan darah ke kepalamu sudah membuat sikapmu menjadi aneh seperti orang yang miring otaknya. Engkau suka tertawa-tawa sendiri, bicara seorang diri. Kebiasaan ini, andai kata engkau sadar pun, di depan sucimu harus terus kau lanjutkan. Jangan sampai sucimu melihat perubahan pada dirimu sebelum engkau semibuh benar. Kemudian kau kocu memesan agar gadis itu menghentikan semua latihan sinkang dan pernapasan seperti yang diajarkan di KWI, dan dia memberikan suatu care berlatih semedi untuk menghimpun hawa murni di dalam tubuh gadis itu. Latihan ini selain akan membantu cepatnya seluruh hawa beracun meninggalkan tubuhmu, juga akan menghimpun tenaga baru untuk menghentikan tenaga sesat yang sudah terhimpun selama bertahun-tahun dalam dirimu. Setelah mengalami pengobatan, Bilan lalu membawa kayu yang sudah dikumpulkan oleh kakek dan nenek itu. Kakek kau kocu dan istrinya sudah membangun sebuah gubuk darurat dari kayu-kayu pohon yang mereka robohkan dan dengan tekun mereka berdua mengobati Bilan. Di samping mengobati, kakek dan nenek itu juga membantu gadis itu menghimpun tenaga sinkang yang baru dan murni. Sungguh beruntung sekali nasib Bilan sehingga tanpa disengaja ia berjumpa dengan pendekar naga sakti Gulun Pasir dan istrinya, dan telah menarik perhatian suami istri pendekar sakti ini sehingga ia bukan saja tertolong dari cengkeraman maut yang ditanamkan oleh BKWI di tubuhnya, juga gadis itu telah mendapat latihan menghimpun sinking. Bahkan suami istri itu mulai pula memberi petunjuk-petunjuk dalam ilmu silat tinggi kepadanya. Penyembuhan perlahan-lahan tentu saja tidak dapat terasa oleh Bilan. Ia tidak merasa betapa kini otaknya menjadi bersih dari hawa beracun, jalan darahnya lancar dan dia bertambah cerdik. Dia pun kini memperoleh kegembiraan hidup, wajahnya selalu berseri kemerahan, mulutnya yang kecil itu selalu tersenyum manis dan ia kini menjadi seorang darah yang beratak gembira dan jernaka sekali. Setelah mengalami pengobatan selama tiga bulan lebih setiap hari tanpa berhenti dan terus-menerus, akhirnya ia sembuh sama sekali dan mulai hari itu, kakek dan nenek yang makin lama makin merasa sayang kepada gadis itu, memberi pelajaran ilmu silat tinggi kepada Bilan. Melihat bakat besar yang ada pada diri gadis itu, kau kok cu ingin mengajarkan ilmu yang tangguh, juga istrinya. Maka mereka lalu berunding, kemudian mereka memberitahukan kepada Bilan yang sudah menghadap mereka. Bilan, setelah melihat engkas minuh sama sekali, Maka mulai hari ini kami ingin mengajarkan ilmu silat kepadamu. Akan tetapi kami tidak mungkin dapat mengajarkan ilmu kepada orang yang bukan murid kami, kata Wan Cheng. Pada dasarnya Bilan adalah seorang gadis yang cerdik. Apalagi setelah sembuh dari gangguan hawa beracun, dan setelah jalan darahnya ke kepala sudah lancar kembali. Kesadaran membuat ia segera menjatuhkan dirinya berlutut di depan kakek dan nenek itu. Aku telah menerima budi kecintaan dari kakek dan nenek berdua, telah memperoleh pengobatan dan petunjuk yang penuh kasih sayang selama berbulan-bulan. Ucapan terima kasih saja masih belum ada artinya dibandingkan dengan budi Jiwi. Oleh karena itu, apabila Jiwi sudi menerimanya, biarlah aku menyatakan diri menjadi murid Jiwi, ia memberi hormat sambil berlutut dan menyembah-nyembah. Wan Cheng segera memeluk dan menariknya bangkit berdiri. Bagus, engkau memang anak yang baik, Bilan. Sejak pertama kali berjumpa kami sudah dapat menduganya dan kalau tidak demikian, untuk apa kami bersusah payah selama ini? Ia lalu menoleh kepada suaminya karena bagaimanapun juga, nenek ini tidak berani mendahului suaminya untuk menerima gadis itu sebagai murid mereka walaupun tadi mereka telah berunding. Bilan, kami menerimamu sebagai murid. Akan tetapi kami tidak akan lama lagi tinggal di sini. Setelah engkasmuh, kami hanya ingin mengajarkan masing-masing satu macam ilmu kepadamu, dan setelah itu, kami akan kembali ke utara. Kami sudah tua dan kami akan menghabiskan sisa usia kami dengan hidup tenang di sana. Kembali Bilan berlutut. Suhu, Subo, Teocu akan ikut ke utara. Biarlah Teocu yang akan merawat kesehatan Suhu dan Subo berdua sebagai balas budi Teocu. Kau Koksu tersenyum, kemudian berkata halus, Muridku, jangan sekali-kali engkau mengikatkan dirimu dengan budi, karena kalau engkau mengikatkan dirimu dengan budi berarti engkau mengikatkan pula dirimu dengan dendam. Budi dan dendam tidak dapat terpisahkan, sebagai perwujudan dari diri yang merasa diuntungkan dan disusahkan. Anggaplah saja bahwa segala yang dilakukan orang lain kepadamu, dan segala yang kau lakukan kepada orang lain, adalah suatu kewajaran yang tidak perlu ada ekornya yang mengikat diri. Mengertikah engkau? Tentu saja Bilan tidak mengerti. Teocu selanjutnya mohon petunjuk Suhu, karena apa yang Suhu katakan tadi berada di luar jangkauan pengertian Teocu. Bilan, engkau tidak boleh begitu mudah melupakan yang lama setelah menemukan yang baru tiba-tiba Wan Cheng berkata sambil tersenyum pula. Begitu engkau sudah menemukan kami sebagai guru baru, engkau lalu akan begitu saja meninggalkan tiga orang gurumu yang lama, yang menurut ceritamu juga telah bersikap baik kepadamu. Bagaimanapun juga, semenjak kecil engkau adalah murid CMKWI, dan kami berdua menjadi gurumu hanya untuk memulihkan singkangmu, dan memberi pelajaran ilmu silat untuk melengkapi kepandayanmu, atau katakan saja sebagai pengganti tenaga-tenaga singkang yang telah lenyap bersama hawa beracun dari tubuhmu ketika kami melakukan pengobatan. Karena itu, sungguh tidak bijaksana kalau engkau kemudian meninggalkan mereka begitu saja tanpa mereka setujui. Subo, walaupun CMKWI merupakan guru-guruku, akan tetapi kenyataannya mereka tidak pernah secara langsung mendidik Teocu sehingga Teocu diserahkan kepada suci yang bahkan telah mengajar Teocu secara menyesatkan. Sudahlah, bilang. Bukankah ketiga orang gurumu sedang bertapa? Bagaimanapun juga, engkau tidak mungkin ikut bersama kami sebelum mendapatkan izin dari ketiga orang gurumu. Bukan berarti kami tidak suka kalau engkau ikut dengan kami ke utara. Dan sekarang perhatikan baik-baik, kami akan mengajarkan ilmu kepadamu, semacam dari suhumu dan dariku sendiri semacam, kata Nenek Wan Cheng. Pendekar sakti itu bersama istrinya lalu mulai mengajarkan ilmu silat tinggi kepada Bilan. Gadis ini memang memiliki bakat yang amat baik, dan juga bagaimanapun juga, ia telah memperoleh dasar yang kuat juga dari CMKWI dan BKWI, maka dengan tekun ia mengikuti petunjuk kedua orang suami istri itu dan berlatih dengan penuh semangat. Bahkan kini ia makin sering datang ke tempat itu di waktu malam, dan baru pulang kalau sudah memperoleh petunjuk-petunjuk selanjutnya dari kedua orang kakek dan Nenek itu. Tanpa terasa, enam bulan telah lewat semenjak pendekar naga sakti Gulun Pasir dan istrinya tinggal di dalam hutan sebuah puncak pegunungan Taishan itu. Kau Kocu telah memberi pelajaran ilmu silat Sin Leong Chiang Hoat, ilmu silat naga sakti, sedang Nenek Wan Cheng mengajarkan ilmu Bantok Chiang Hoat, ilmu silat selaksa racun. Karena ketekunannya, ditambah daya ingatannya yang amat kuat, Bilan akhirnya bisa menguasai kedua ilmu silat ini. Dari kakek dan Nenek itu ia pun mendengar tentang diri mereka, nama mereka, bahkan dia diperkenalkan pula dengan nama putera mereka, bekas Panglima Kau Chin Leong dan istrinya Sumahui, juga diperkenalkan dengan nama para tokoh pendekar sakti di dunia persilatan. Terhadap BKWI, Bilan bersikap biasa saja, bahkan ia masih pura-pura seperti orang gendeng. Juga pada saat sucinya menurunkan pelajaran dan latihan, ia masih berlatih seperti yang diajarkan sucinya. Akan tetapi tentu saja kini dia sudah memiliki dasar sinkang yang murni dan sama sekali tidak menghimpun tenaga melalui pernapasan dan kerus semedi yang diajarkan secara kacau dan terbalik oleh sucinya. Di dalam kamarnya sendiri atau di luar, dia tekun melatih diri dengan pernapasan dan semedi seperti yang diajarkan oleh kakek dan Nenek dari istana Gulun Pasir. Bahkan dia masih pura-pura gendeng dan lingelung kalau BKWI melampiaskan kebenciannya dengan tamparan-tamparan dan tendangan-tendangan melalui latihan ilmu silat. Ia akan mempertahankan semua ini, bukan sebab takut kepada sucinya, bukan karena berbakti kepada sucinya yang tidak pernah berlaku baik terhadap dirinya, melainkan karena ingin menanti sampai ketiga orang suhunya keluar dari pertapaan mereka. Saat itu baru ia akan melaporkan semua perbuatan sucinya itu kepada Sam KWI dan minta pertimbangan dan keadilan. Kalau tiga orang suhunya itu tidak membelanya, dia akan meninggalkan mereka semua. Biarpun Dylan sudah berlaku cerdik, namun kepura-puraan ini akhirnya menimbulkan kecurigaan hati BKWI yang juga termasuk wanita yang cerdik sekali. Ia teringat bahwa beberapa bulan yang lalu, semuanya itu sudah menunjukkan gejala-gejala keracunan dengan muka yang pucat, tubuh yang kadang-kadang menggigil, pandang mati yang jelas menunjukkan ketidakwarasan otaknya. Akan tetapi akhir-akhir ini ia melihat betapa wajah semuanya makin segar saja. Kedua pipinya kemerahan seperti buah apel masak, matanya jernih dan jeli, penuh kegairahan hidup, senyumnya semakin manis dan membuat ia semakin iri hati saja, dan tidak ada lagi nampak gejala-gejala seperti dahulu. Walaupun dalam ilmu silat semuanya masih bersilat dengan kacau dan kalau ia pukuli dan tendangi masih tidak mampu membalas, akan tetapi hatinya mulai curiga. Karena melihat betapa semuanya amat rajin pergi mencari kayu atau memiku lahir dari sumber yang agak jauh, maka pada suatu hari, masih pagi-pagi sekali ketika ia melihat semuanya pergi untuk mencari kayu, diam-diam ia membayangi dari jauh. Baru teringat olehnya betapa banyaknya semuanya membutuhkan kayu untuk masak. Bahkan di waktu malam, kini sering sekali semuanya membuat api unggun besar yang menggunakan banyak sekali kayu bakar. Kalau ditanya, semuanya mengatakan bahwa hawanya amat dingin dan banyak nyamuk maka ia membuat api unggun besar. Ia tidak curiga karena memang menurut perhitungannya, hasil himpunan tenaga sinkang semuanya yang dilakukan dengan terbalik dan kacau balok itu bukan hanya membuat semuanya tidak akan dapat menahan hawa dingin, bahkan hawa beracun di tubuhnya kadang-kadang bisa mendatangkan rasa dingin sekali. Akan tetapi sekarang, setelah rasa kecurigaannya semakin besar, ia memperhatikan hal ini dan akhirnya ia mengambil keputusan untuk membayangi kalau semuanya pergi mencari kayu. Ia membayangi dari jauh sekali sehingga Bilan sama sekali tidak tahu bahwa ia sejak tadi dibayangi oleh sucinya. Ketika melihat Bilan berhenti di dalam hutan, ia mengintai dari balik semak-semak yang cukup jauh di depan sebuah gubuk kayu yang sederhana. Sepasang matu BKWI berkilat penuh kemarahan pada saat melihat munculnya seorang kakek dan seorang nenek dari dalam gubuk itu dan melihat pula betapa Bilan berlutut di depan mereka. Kemarahan membuat BKWI tak dapat menahan diri lagi. Ia meloncat dan dengan cepat sekali telah tiba di dekat semuanya. Pengkhianat, kiranya engkau hanya seorang bocah pengkhianat yang tidak mengenal budi. Suhu bertiga pernah menyelamatkanmu, memeliharamu dan kami bersusah payah mendidikmu hanya untuk kau balas dengan pengkhianatan ini? Bilan meloncat bangun dan memandang sucinya dengan muka agak pucat karena terkejut melihat sucinya mendadak berada di situ, hal yang sama sekali tidak pernah disangkanya. Namun, dua kali tarikan napas panjang saja sudah membuat dia tenang kembali. Suci, aku tidak mengkhianati siapa-siapa. Mulut busuk, jangan semelarangan ngoceh. Bukankah aku telah berpesan bahwa siapa saja yang kau temukan di daerah ini harus kau bunuh? Tetapi apa yang kau lakukan sekarang? Engkau malah berhubungan dengan mereka ini. Pengkhianat harus mampus dulu kah sebelum kubunuh mereka. BKWI sudah menyerang dengan ganasnya, sekali ini bukan sekedar hendak menghajar semuanya seperti yang sudah-sudah, namun serangannya ditujukan untuk membunuh. Dia cerdik dan maklum bahwa kalau dia menggunakan jurus ilmu silatnya, kebanyakan semuanya telah menguasainya dan akan mampu menghindarkan diri. Maka sekali ini ia menyerang tanpa menggunakan jurus-jurus ilmu silat, namun pukulannya mengandung hawa pukulan maut karena tangan yang menyerang diisinya dengan tenaga kiam-ciang, tangan pedang, dan tangan itu menyambar ke arah dada bilan dengan kecepatan kilat. Terdengar suara bercuit nyaring ketika tangan itu menyambar dada dan BKWI sudah membayangkan betapa dada semua yang dibencinya ini akan tertusuk tangannya, dan ia akan mencengkeram di dalam dada, menarik keluar jantungnya kalau berhasil. Ia tidak takut lagi dimarahi tiga orang suhunya karena sekarang dia memiliki alasan kuat untuk membunuh bilan. Ngut, klak, dan BKWI terkejut setengah mati. Bukan hanya semuanya mampu mengelak, bahkan tangkisan tangan semuanya tadi ketika mengenai lengannya, membuat tangannya yang menyerang terpental kembali dan ada hawa tenaga yang lunak akan tetapi kuat sekali keluar dari tangan semuanya. Rasa kaget, heran dan juga penasaran membuat ia jadi marah sekali. Bagus. Keparat Jahanam, kau berani melawanku, hidan ia pun menerjang lagi. Akan tetapi bilan sudah cepat-cepat meloncat ke belakang nenek itu yang mengangkat kedua tangan ke atas. Sabarlah, nona kata nenek Wan Cheng kepada BKWI. Dari tadi ia sudah tahu bahwa tentu inilah wanita cantik yang disebut BKWI itu. Kalau saja hal ini terjadi dua tiga puluh tahun yang lalu, melihat seorang wanita yang demikian kejam dan jahat, tentu tanpa banyak cakap lagi nenek Wan Cheng sudah turun tangan menentang dan membasminya. Akan tetapi sekarang ia adalah seorang nenek tua istri yang bijaksana dari pendekar naga Sakti Gulun Pasir, maka sikapnya tenang saja pada saat ia mengangkat kedua tangan melindungi bilan dan menyabarkan BKWI. Akan tetapi sebaliknya, BKWI sudah menjadi marah bukan Ming. Melihat ada orang berani tinggal di tempat yang dianggap masih wilayah kekuasaannya itu saja sudah membuatnya marah, apalagi mengingat bahwa kakek dan nenek ini agaknya menjadi sahabat semuanya. Tua bangka yang bosan hidup bentaknya. BKWI sudah meloncat ke depan menyerang nenek Wan Cheng dengan pukulan maut dari ilmu silat Kiam Chiang. Duk, sebuah lengan dengan gerakan ilmu silat Kiam Chiang juga telah menangkisnya dan keduanya tergetar. Akan tetapi bilan yang menangkis itu agak terhuyung, sedangkan BKWI hanya melangkah mundur dua tindak. Dengan sikap tegak dan pandang macam menyinarkan perlawanan, bilan berkata dengan suara tegas dan berani. Suci, jangan kau menyerangnya. Mereka ini tinggal di sini karena mereka hendak menolongku, menyelamatkan aku dari bahaya maut yang menjadi akibat perbuatanmu yang keji. Engkau telah sengaja memberi latihan yang terbalik dan tersesat sehingga latihan-latihan itu menghimpun hawa beracun di dalam tubuhku. Mereka menaruh iblah kepadaku dan menyelamatkanku, karena itu engkau tidak boleh menyerang mereka. BKWI tertegun sejenak, hatinya terlampau kaget. Pertama, semuanya berani membela nenek itu dan bahkan dapat menangkis serangannya yang dahsyat tadi dengan jurus yang sama dan ia merasa pula betapa semuanya kini memiliki tenaga sinkang yang amat kuat, hampir dapat menyamai tenaganya. Pula, ia melihat sikap bilan demikian tegas dan sama sekali tidak terbayang lagi sikap gendengnya, padahal kemarin masih bersikap seperti orang gendeng. Sebagai seorang gadis yang cerdik, ia pun segera dapat menduga bahwa semuanya itu agaknya pada hari-hari yang lalu telah berpura-pura gendeng untuk mengelabuinya. Pikiran ini membuatnya menjadi semakin marah. Mereka tidak berhak mencampuri urusan kita dan mereka harus mampus bentaknya. Ia siap untuk menerjang lagi, siapa saja di antara mereka bertiga yang berada paling dekat akan diserangnya. Ia sudah mengambil keputusan untuk membunuh ketiga orang ini. Sebelum bilan menjawab, nenek Wan Cheng berkata halus, Bilan, minggirlah dan biarkan kami menghadapi iblis bertina ini. Baik, Subo, kata bilan. Ia pun meloncat ke pinggir, membiarkan nenek itu menghadapi sucinya. Ia tahu akan kelihayan sucinya dengan pukulan-pukulan yang keji dan ampuh, maka dia pun ingin sekali melihat bagaimana kedua orang gurunya yang baru itu menghadapi sucinya. Hanya jika ia teringat betapa nenek itu sekali cengkeram saja dapat membuat sebatang pohon menjadi hancur di sebelah dalamnya dan tembang, diam-diam ia bergidik dan tak terasa lagi ia menyambung, Subo, harap suka maafkan suci dan jangan menghajarnya terlalu keras. Nenek itu melirik kepadanya dan tersenyum maklum bahwa murid barunya itu merasa ngeri dan khawatir kalau-kalau dia akan membunuh sucinya itu. Dia pun mengangguk. Lalu ia menghadapi BKWI dan dengan suara masih halus berkata, Nona, tentu engkau ini yang berjuluk BKWI, suci dari bilan. Ingat, Nona, engkau telah bertindak keji dan hendak membunuh sumoimu sendiri perlahan-lahan, dan sekarang engkau mendengar sendiri betapa bilan masih memintakan ampun untukmu. Maka, sadarlah, Nona, ingat bahwa kekerasan hanya akan menyeretmu sendiri ke lembah kesengsaraan. Sudah mau mampus masih ceriwet. Terimalah ini dan BKWI sudah memotong kata-kata nenek itu dan menyerang dengan amat hebatnya, ia masih terus mempergunakan kiamci yang karena menganggap bahwa ilmu ini yang paling ampuh untuk melakukan penyerangan mendadak. BKWI sudah merasa girang sekali ketika melihat betapa nenek itu hanya menangkis dengan gerakan lambat saja, tidak mengelak. Ia sudah membayangkan bahwa ia akan berhasil membikin patah atau bahkan buntung lengan nenek itu dengan tangannya yang dapat menjadi seampuh pedang. Bilan yang mengenal keampuhan kiamci yang mengerutkan alisnya dan memandang dengan khawatir juga, biarpun ia sudah yakin akan kesaktian semuanya. Tak terlakan lagi, tangan BKWI bertemu dengan lengan kanan nenek Wan Cheng. Duh! Terdengar pula bunyi kain robek. Ternyata lengan baju nenek itu robek seperti dibacok pedang, akan tetapi tangan itu sendiri berhenti ketika bertemu dengan kulit lengan, dan BKWI terhuyung ke belakang seperti terdorong oleh tenaga yang amat kuat. BKWI terkejut bukan main. Ilmunya memang telah berhasil merobek lengan baju nenek itu, akan tetapi ketika tangan yang dimiringkan tadi bertemu dengan lengan, ia merasa betapa kulit lengan itu lembut dan lunak, serta tenaga kiamci yang itu membalik dan membuatnya terhuyung. Di lain pihak, diam-diam nenek Wan Cheng juga terkejut karena tak menyangka bahwa tangan gadis cantik itu sedemikian ampuhnya sehingga dapat menjadi tajam seperti sebatang pedang saja. BKWI telah menerjang lagi. Tiba-tiba nenek itu mendapat pikiran untuk memberi contoh kepada bilan bagaimana caranya mempergunakan ilmu silat Bantok Chiang Hoat yang telah diajarkannya kepada bilan untuk menghadapi serangan-serangan BKWI. Melihat namanya, yaitu ilmu silat selaksa racun, tentu merupakan ilmu silat kaum sesat yang mengandung racun. Memang asal mulanya demikian. Dahulu, di waktu dia masih gadis, nenek Wan Cheng pernah menjadi murid seorang nenek iblis yang berjuluk Bantok Molly dan dari wanita sesat ini Wan Cheng menerima ilmu-ilmu silat yang mengandung racun amat jahatnya. Akan tetapi, setelah ia menjadi istri pendekar naga sakti Gulun Pasir, ia telah menjadi seorang pendekar wanita dan tidak mau lagi menggunakan ilmu silat yang pukulannya mengandung hawa beracun. Dengan bantuan suaminya, ia kemudian merubah Bantok Chiang Hoat dari ilmu pukulan beracun menjadi ilmu pukulan yang mengandung sinkang lembut akan tetapi di balik kelembutan itu terkandung tenaga yang amat hebat seperti yang pernah diperlihatkan kepada bilan ketika tangannya mencengkeram batang pohon. Kini, Bantok Chiang Hoat hanya tinggal namanya saja yang mengerikan, akan tetapi sudah menjadi semacam ilmu silat yang liai dan bersih, tidak lagi menggunakan racun. Ilmu inilah yang oleh nenek itu diajarkan kepada bilan. Kini, menghadapi serangan-serangan BKWI, nenek itu lalu sengaja memainkan ilmu silat ini untuk memberi contoh kepada bilan. Melihat ini, kau kau maklum akan niat istrinya dan dia pun berbisik kepada bilan, lihat baik-baik gerakan subomu ketika menggunakan ilmu silat itu. Bilan mengangguk. Gadis yang cerdik ini pun segera maklum akan maksud subonya. Dia berterima kasih sekali karena kini dia dapat lebih jelas melihat bagaimana Carol mempergunakan ilmu silat itu untuk menghadapi serangan sucinya dengan ilmu-ilmu silat yang sudah dikenalnya pula. Hal ini amat penting baginya karena semenjak sekarang dia harus dapat memeladiri terhadap serangan-serangan sucinya. Mengandalkan ilmu-ilmu silat yang diperolehnya dari sucinya untuk memeladiri, tentu kurang meyakinkan dan kurang kuat, karena tentu saja dia kalah latihan, juga kalah kuat tenaga dalamnya yang dahulu dilatihnya secara keliru. Perkelahian antara BKWI dan nenek Wan Cheng itu memang seru bukan main. BKWI amat lihai dan ia sudah berlatih secara matang. Ilmu-ilmu silat dari tiga orang gurunya sudah diresapinya benar, juga sudah dilatihnya secara matang. Betapapun juga, kini ia melawan nenek Wan Cheng yang telah menjadi istri pendekar naga sakti Gulun Pasir, maka ia menemukan seorang lawan berat dan andai kata nenek itu masih belum setua itu, 20 tahun yang lalu saja, tentu BKWI akan sulit memperoleh kemenangan. Akan tetapi, kini nenek itu sudah tua. Selain tenaganya berkurang juga daya tahannya menurun, apalagi semangatnya untuk berkelahi dan mencari kemenangan telah lemah. Maka setelah lewat 100 jurus lebih, nenek itu mulai kelelahan. Nenek Wan Cheng merasa sudah cukup memberi contoh kepada muridnya, dan dia pun maklum bahwa jika ia melanjutkan menghadapi gadis yang amat lihai itu dengan tangan kosong saja, keadaannya akan menjadi berbahaya. Sinki. Tiba-tiba nampak sinar menyilaukan matu dan sebatang pedang yang mengeluarkan hawa mengerikan telah berada di tangan kanan nenek itu. BKWI sendiri terbelalak dan bergidik, maklum bahwa nenek itu telah memegang sebatang pedang yang ampuh dan mengandung hawa aneh. Itulah Bantok Kiam. Dulu pernah pedang ini oleh nenek Wan Cheng diberikan kepada putranya, putra tunggal yang bernama Kau Chin Leong. Akan tetapi setelah Kau Chin Leong menjadi seorang panglimat, ia mengembalikan pedang itu kepada ibunya karena ia harus membawa pedang kekuasaan yang menjadi lambang kedudukannya. Pedang Bantok Kiam ini adalah sebatang pedang yang dulu diterima oleh nenek Wan Cheng dari gurunya, nenek iblis Bantok Moli dan pedang ini adalah sebatang pedang yang terbuat daripada baja pilihan. Yang mengerikan adalah bahwa senjata ini sudah direndam sampai puluhan tahun dalam ramuan racun-racun yang sangat kuat, maka diberi nama Bantok Kiam, pedang selaksa racun. Sedikit saja tergores pedang ini sudah cukup membuat korbannya tewas. Melihat istrinya mencabut Bantok Kiam, Kau Kocu cepat meloncat ke depan dan menarik lengan istrinya. Kau istirahatlah, katanya halus. Wan Cheng sadar bahwa tidak semestinya ia menggunakan pedang itu. Maka dengan muka merah dia pun melangkah mundur di dekat bilan sambil menyimpan kembali pedangnya. Sementara itu Kau Kocu sudah menghadapi BKWI sambil berkata, Nona, hentikan kemarahanmu dan tidak perlu kau melanjutkan serangan-seranganmu. Kami datang ke tempat ini bukan bermaksud buruk, melainkan hendak mengobatikan bilan. Mampuslah. BKWI yang masih marah dan penasaran karena tidak mampu mengalahkan nenek itu, kini sudah menerjang maju, menghantam dengan Kiam Chiang ke arah kepala kakek itu. Bilan, lihat baik-baik kata kakek itu. Dia pun sengaja mengelak lalu bersilat dengan ilmu silat Sin Leong Chiang Hoat untuk memberi contoh kepada murid barunya bagaimana menggunakan ilmu silat itu untuk menghadapi BKWI. Kalau dia mau, tentu saja dengan sekali gebrakan dia akan mampu merobohkan BKWI. Tingkat kepandainya terlampau jauh lebih tinggi daripada tingkat BKWI. Akan tetapi pendekar naga sakti ini tidak mau berbuat demikian karena dia ingin memberi petunjuk kepada bilan. Gadis ini pun mengerti dan diamatinya dengan baik gerakan-gerakan suhunya ketika menghadapi BKWI. BKWI agaknya maklum bahwa ilmu kepandain kakek ini jauh lebih tinggi daripada si nenek, maka ia pun mengerahkan seluruh tenaganya dan mengeluarkan semua ilmu silatnya untuk menyerang kakek itu. Berturut-turut ia menggunakan ilmu-ilmu dari ketiga orang suhunya. Ilmu tendangan Pat Hong T.W.I. dari Iblis Akhirat dan Hun Kintok Chiang dari Iblis Mayat Hidup, lantas diakhiri ilmu dari Raja Iblis Hitam yang disebut Hekwan Sip Pat Chiang, 18 jurus ilmu silat lutung hitam. Akan tetapi, semua ilmu itu seperti permainan kanak-kanak saja ketika dihadapi oleh kakek lengan satu itu dengan Sin Leong Chiang Hoat. Semua pukulan dan tendangan dapat dihalau dengan mudah dan setiap kali kakek itu balas menyerang dengan jurus dari ilmu silatnya, BKWI terkejut dan langsung terdesak hebat. Bahkan kalau kakek itu melanjutkan serangannya, tentu BKWI akan terkena pukulan atau cengkeraman. Tetapi Kau Kok Chu sengaja tidak melanjutkan serangan balasannya, karena dia hanya ingin memperlihatkan saja kepada muridnya bagaimana caranya mengalahkan BKWI dengan ilmu silat itu. Diam-diam bilang gerang bukan main. Jelas nampak olehnya semua itu dan mulailah ia melihat kelemahan-kelemahan pada ilmu-ilmu silat yang dimainkan sucinya, dan ia pun kagum bukan main karena kalau tadi subonya hanya membuktikan bahwa subonya dapat menandingi sucinya tanpa terdesak, sekarang suhunya benar-benar menguasai keadaan dan kalau suhunya menghendaki sudah sejak tadi BKWI roboh. Hal ini dirasakan pula oleh BKWI. Di samping rasa kagetnya, ia juga merasa penasaran sekali. Tadi melawan si nenek, sukar sekali baginya untuk dapat menang dan nenek itu ternyata mampu mengimbanginya. Nenek itu saja dia tidak mampu mengalahkan, dan kini, kakek itu ternyata memiliki kelihayan yang sama sekali tidak pernah disangkanya. Hanya dengan sebuah lengan, kakek itu telah menutup seluruh lubang sehingga sama sekali ia tak mampu menyerang dengan berhasil. Bahkan tiap kali kakek itu membalas, ia bingung dan hampir terkena kalau saja kakek itu tidak menghentikan serangannya di tengah jalan. Jelaslah bahwa kakek itu sengaja mempermainkannya. Ia, BKWI, kini dipermainkan seorang kakek tua renta. Padahal ialah orang yang telah mewarisi ilmu-ilmu kesaktian CMKWI. Untuk kedua kalinya dalam hidup, dia merasa terpukul lahir batin. Pertama pada waktu ia melawan pendekar suling naga, dan kedua kalinya sekarang inilah. Hampir BKWI menangis saking jengkel dan marahnya. Makin penasaran rasa hatinya dan semakin besar harapannya agar tiga orang gurunya berhasil menciptakan sebuah ilmu yang akan dapat dipakai menghadapi lawan-lawan tangguh seperti kakek ini dan pendekar suling naga. Tetapi pada saat itu, kemarahan membuat ia lupa diri dan tiba-tiba ia mencabut pedangnya. Serat! Wanita ini jarang mempergunakan pedang karena kedua tangannya saja sudah cukup untuk merobohkan dan membunuh lawan. Tadi kalau si nenek yang tangguh itu terus menyerangnya dengan pedang yang mengerikan itu, tentu ia pun akan mengeluarkan pedangnya. Sekarang, merasa tidak sanggup menandingi kakek yang luar biasa itu, ia mencabut pedangnya. Padahal ini hanya untuk gertakan belaka. Dengan pedang di tangan, ia tidak akan menjadi lebih lihai. Bahkan tanpa pedang ia dapat memainkan ilmu-ilmu yang dipelajarinya dari gurunya. Satu di antara ilmu iblis akhirat, yaitu toat beng hu itu, merupakan senjata rahasia pisau terbang yang tidak dapat dilakukannya dengan pedang dan ia masih belum mempersiapkan pisau-pisau yang cocok untuk dipakai dalam ilmu melempar pisau yang dapat terbang membalik itu. Melihat gadis itu mengeluarkan pedang, kau kok cu mengerutkan alisnya dan berseru nyaring, tak baik main-main dengan senjata. Lepaskan pedang. Pada saat itu, BKWI sudah membacokan pedangnya. Kakek itu menangkis dengan tangan kanan, menyambut begitu saja pedang telanjang itu dengan jari-jari tangannya. Nampak pundak kiri kakek itu bergerak dan tau-tau lengan baju kiri yang kosong itu meluncur ke depan dan menotok pinggang BKWI. BKWI mengeluarkan seruan kaget, tubuhnya lemas dan pedangnya terpental, terlepas dari tangannya dan dia tidak kuat berdiri lagi, lalu jatuh bertekuk lutut. Bilan memandang dengan bengong penuh kagum. Setelah dikehendakinya, ternyata kakek itu mampu merobohkan BKWI dan sekaligus membuat pedang terlempar. Bukan main. Akan tetapi BKWI yang tidak tau diri menjadi semakin berang sampai mat segelap dan ia lalu meloncat berdiri lagi dan menggunakan tangan untuk menghantam dada kakek itu. Des! Bukan kakek itu yang roboh, melainkan tubuh BKWI yang terjengkang dan terbanting keras sebelum pukulannya mengenai dada, karena kakek itu telah menggerakkan tangan kanannya yang melakukan gerakan mendorong ke depan sehingga tubuh wanita itu diterjang angin pukulan yang amat kuat. Tetapi bantingan ini tidak membuat BKWI menjadi jera. Ia sudah melompat bangun lagi. Mukanya menjadi pucat saking marahnya dan sambil mengeluarkan suara melengking, tubuhnya sudah meluncur deras ke atas dan ke depan, ke arah kakek itu dalam sebuah serangan maut yang amat hebat. Dalam serangan ini dua buah tangannya menyerang dua bagian tubuh, juga kedua kakinya melakukan tendangan. Hem pendekar naga sakti mengeluarkan seruan dari hidung dan menggerakkan tangan kanan, disusul lengan baju kirinya yang kosong menyambar ke depan. Des! Beruk! Tubuh BKWI terbanting lebih keras lagi dan kini agaknya ia merasa pening karena ia merangkak dan tidak dapat segera bangkit. Bilan menjatuhkan diri berlutut di depan kau kok cu. Harap suhu suka mengampuni suci BKWI, gadis ini menoleh ke arah sucinya, lalu membentak. Suci, engkau tidak tahu siapa yang kau lawan. Beliau adalah pendekar naga sakti gulun pasir. Apakah kau masih berani kurang ajar lagi? Ah BKWI terkejut bukan main, merasa seperti disambar halilintar kepalanya. Ia mengangkat muka memandang kakek itu, melihat ke arah lengan baju kiri yang kosong dan ia pun teringat. Tentu saja ia pernah mendengar nama besar pendekar naga sakti dari istana gulun pasir, Ayah kandung bekas Panglima Kau Chin Leong, nama yang dalam kebesarannya tidak kalah oleh nama pendekar super sakti dari Pulau Es. Dan ia tadi sudah mati-matian menyerangnya. Ayah katanya lagi. Dia pun melompat bangun lalu melarikan diri, kembali ke tempat guru-gurunya. Hatinya merasa gentar, juga malu, juga marah dan penasaran. Setelah BKWI pergi jauh, Kau Kok Chu menarik napas panjang. Siancai, sucimu itu memang lihai dan ilmu kepandainya sudah tinggi, agaknya sukar dicari bandingannya untuk waktu ini. Akan tetapi sayang, batinnya tidak semaju lahirnya sehingga ilmu kepandainya itu disalahgunakan untuk mengumbar kejahatan. Akan tetapi sekarang engkau tak perlu takut lagi menghadapinya, bilang. Engkau tadi sudah melihat betapa bantuk Chiang Hoat mampu membendung semua serangannya, dan dengan Sin Leong Chiang Hoat engkau tentu akan mampu memelah diri dan bahkan mengalahkannya, kata Wan Cheng. Suami nenek itu mengangguk. Benar, dalam hal ilmu silat, engkau tidak perlu khawatir karena kemampuanmu sekarang masih dapat diandalkan untuk memelah diri dari serangan-serangan sucimu, andai kata ia berniat buruk. Akan tetapi, engkau tidak boleh ikut dengan kami sebelum memperoleh izin dari guru-gurumu. Sekarang kami akan pergi. Engkau kembalilah ke tempatmu, usahakan agar dapat berdamai dengan sucimu. Kalau engkau sudah tidak melihat jalan lain, tentu saja setiap waktu engkau boleh mencari kami ke gun pasir. Akan tetapi, engkau baru dapat menemukan tempat kami itu kalau engkau lebih dahulu mencari putra kami yang bernama Kau Chin Leong dan yang kini tinggal di kota Pao Teng di sebelah selatan kota Raja. Dia berdagang rempah-rempah di sana dan mudah dicari rumah orang yang bernama Kau Chin Leong. Nah, selamat berpisah, Bilang. Mudah-mudahan kedamaian dan kebahagiaan akan selalu menyertaimu dalam hidupmu. Nenek Wan Cheng merangkul muridnya. Nenek ini sudah merasa sayang sekali kepada murid ini sehingga agak berat rasanya harus berpisah darinya. Bilang, bawa dirimu baik-baik dan aku masih merasa khawatir atas keselamatanmu. Karena itu, ini ku beri pinjam bantok kiam kepadamu. Jangan pergunakan ini kalau tidak terpaksa sekali, dan kelah kau dapat kembalikan kepadaku kalau kau mengunjungi kami di utara. Nenek itu menyerahkan pedang yang mengerikan tadi, yang kini tersembunyi di dalam sarungnya yang indah. Sebetulnya, di dalam hatinya kau kocu tidak setuju istrinya menyerahkan pedang itu kepada Bilang. Pedang itu amat berbahaya, dan dapat menimbulkan bencana kalau dipergunakan secara sembarangan. Akan tetapi karena istrinya telah memberikannya, dia pun tidak mau mencela. Bilang, lebih baikkah sembunyikan pedang itu agar jangan sampai diketahui sucimu. Kalau terpaksa membawanya, sembunyikan di balik baju, karena banyak orang yang akan berusaha merampasnya kalau mereka tahu akan bantok kiam itu, akhirnya dia memberi nasihat. Bilang, berhati-hati lah nasihat terakhir Wan Cheng terdengar penuh keharuan. Bilang menjatuhkan dirinya berlutut untuk mengaturkan terima kasih dan hatinya juga merasa berduka sekali harus berpisah dari dua orang burunya ini. Selama setengah tahun ini berdekatan dengan mereka, dia melihat betapa bedanya watak antara ketiga orang gurunya dan sucinya, dibandingkan dengan kakek dan nenek yang halus budi dan berwatak mulia ini. Akan tetapi tiba-tiba ia mendengar angin menyambar dan ketika ia mengangkat muka memandang, ia hanya melihat bayangan dua orang itu berkelebat dan lenyap dari situ. Ia terkejut dan penuh kagum, termangu-mangu, kemudian memberi hormat lagi sambil berlutut, terocokkan Bilang takkan melupakan budi kebaikan suhu dan subuh. Setelah beberapa lama termenung, baru sekarang Bilang sadar bahwa sesungguhnya pertemuannya dengan kakek dan nenek itu merupakan suatu peristiwa luar biasa yang telah menyelamatkan nyawanya dari ancaman bahaya maut. Bahkan bukan itu saja, melainkan ia kini telah memperoleh betal, menguasai ilmu-ilmu yang dapat melindungi dirinya daripada ancaman BKWI. Gadis ini kemudian kembali ke puncak tempat kediaman guru-gurunya. Dan sebelum menampakkan diri di puncak, ia lebih dahulu menyembunyikan bantok kiam di dalam jepitan dua buah batu besar yang hanya dikenalnya sendiri, tak jauh dari bawah puncak. Sebelum menyembunyikan pusaka ini, ia lebih dahulu berlari cepat mengelilingi tempat itu dan menyelidiki bahwa tidak ada seorang pun tahu akan perbuatannya itu. Setelah merasa yakin bahwa senjata itu sudah disembunyikan di sebuah tempat yang rahasia, ia lalu menenteramkan hatinya agar tenang dan berlari mendaki puncak. Ia sudah siap andai kata sucinya akan menghadang dan menyerangnya. Ia sudah tahu bagaimana harus melawan sucinya dan ilmu Sin Leong Chi yang hoa tadi ia lihat mampu menundukkan sucinya. Akan tetapi apa yang dilihatnya di tempat tinggal Sam KWI amat mengejutkan hatinya, walaupun juga amat menggirangkan. Ia melihat bahwa tiga orang gurunya itu kini telah keluar dari tempat pertapaan mereka dan sekarang tiga orang kakek itu sudah duduk berdampingan di atas bangku-bangku baru mereka, sedangkan BKWI nampak duduk di atas bangku yang berhadapan dengan mereka. Melihat dari jauh betapa tiga orang gurunya itu kini sudah nampak tua-tua sekali, hati dilan diliputi keharuan. Biarpun tiga orang kakek itu berjuluk tiga iblis, biarpun ia tahu bahwa mereka itu amat kejam dan suka melakukan hal-hal yang jahat, namun bagaimanapun juga, mereka bertiga itu bersikap baik sekali kepadanya, melimpahkan budi yang amat besar kepadanya, maka mana mungkin ia membenci mereka? Tidak sama sekali, ia tidak membenci mereka. Bahkan ada rasa sayang dalam hatinya terhadap mereka dan kini melihat betapa mereka sudah nampak tua dan lemah, sudah 70 tahun lebih usia mereka, hatinya diliputi keharuan. Tidak dapat kita sangka lagi, apabila kita mau mempelajari segala macam watak manusia melalui pengamatan terhadap diri sendiri, karena watak masyarakat, watak manusia, watak dunia adalah watak kita juga, akan nampaklah kaitan-kaitannya yang tidak terpisahkan dari penilaian dan rasa suka dan tidak suka dengan keakuan yang selalu mendambakan kesenangan, seng aku yang selalu mengejar-ngejar kesenangan. Penilaian akan sesuatu ataupun akan seseorang, baik buruknya, juga tak terlepas dari pengaruh seng aku. Betapa baik pun seseorang menurut pendapat orang sedunia sekalipun, kalau si orang baik itu merugikan kita, maka otomatis kita akan berpendapat bahwa orang itu tidak baik dan kita tidak suka kepada orang itu, bahkan membencinya. Sebaliknya, biarpun orang seluruh dunia berpendapat bahwa seseorang amatlah jahatnya, tetapi kalau si orang itu menguntungkan kita, baik keuntungan lahir maupun batin, maka sukar bagi kita untuk berpendapat bahwa dia jahat, sebaliknya kita akan menganggapnya orang yang baik dan kita menyukainya. Dengan demikian jelas bahwa penilaian itu tergantung sepenuhnya dari pertimbangan pikiran, dan pertimbangan pikiran selalu didalangi oleh si aku yang senantiasa diboboti oleh untung dan rugi. Dengan demikian, maka semua penilaian adalah palsu dan bukan merupakan kenyataan sejati. Karena itu, tidaklah aneh kalau Bilan menganggap bahwa tiga orang kakek yang oleh umum dinamakan tiga iblis itu sebagai orang-orang yang baik dan disayangnya. Siapakah yang mengatakan bahwa harimau itu buas dan jahat? Tentulah mereka yang merasa terancam keselamatannya oleh binatang itu. Kelompoknya dan anak-anaknya tidak akan menganggap demikian. Dengan cepat Bilan berlari menghampiri mereka dan setelah tiba di depan tiga orang gurunya, ia pun menjatuhkan diri berlutut di depan mereka. Sebelum berjumpa dengan pendekar naga sakti Gulun Pasir dan istrinya, belum pernah Bilan memperlihatkan rasa sayang dan hormatnya kepada tiga orang kakek ini, karena memang pendidikan mereka terhadap Bilan tidak demikian. Mereka itu adalah datuk-datuk kaum sesat yang sama sekali tidak pernah peduli tentang segala macam peraturan dan sopan santun sehingga bagi mereka merupakan hal yang biasa saja kalau murid mereka Chiang Siung KWI atau BKWI selain menjadi murid pertama juga menjadi kekasih mereka. Air, suhu bertiga sudah selesai bertapa. Harap Semwisuhu berada dalam keadaan baik-baik dan sehat, berkata Bilan dengan kegembiraan yang wajar karena memang hatinya gembira melihat tiga orang kakek itu nampak sehat walaupun muka mereka agak memucat karena kurang mendapatkan sinar matahari selama berbulan-bulan. Melihatlah Bilan ini, Sem KWI memandang heran, termangu dan saling pandang oleh karena belum pernah mereka melihat murid itu demikian sopan. Akan tetapi di KWI segera menuding ke arah semuanya dan berkata, inilah pengkhianat itu, suhu. Ia telah berhubungan dengan orang luar, bahkan telah berkhianat mengangkat pendekar naga sakti gulun pasir dan istrinya menjadi guru-gurunya pula. Bukankah ini merupakan tamparan bagi muka suhu bertiga? Murid pengkhianat ini harus dibunuh sekarang juga untuk membersihkan muka suhu bertiga dari penghinaan. Ketiga orang kakek itu saling pandang. Tadi mereka keluar dari pertapaan dan yang menyambut mereka adalah BKWI yang segera menceritakan tentang diri Bilan atau Siaw KWI yang katanya berkhianat itu. Kini mereka dengan pandang matragu lalu bertanya, diucapkan oleh Himkan KWI atau Iblis Akhirat. Siaw KWI, benarkah keterangan BKWI itu? Engkau telah menjadi murid orang-orang lain tanpa seizin kami. Apakah engkau tidak puas menjadi murid kami? Mendengar pertanyaan yang adanya penuh ancaman dari Himkan KWI yang biasanya amat sayang kepadanya dan bersikap sebagai kakek sendiri, Bilan menarik napas panjang menenangkan hatinya yang terguncang, lalu dia berkata dengan suara tegas karena sudah mengambil keputusan untuk melawan tuduhan-tuduhan sucinya dengan membuka rahasia sucinya. Semwi suhu tentu sudah tahu akan isi hati teucu. Kembali ketiga orang datuk sesat itu saling pandang karena sikap dan ucapan Bilan benar-benar telah berubah. Gadis itu nampak halus dan lembut biarpun sinar matanya memancarkan kegembiraan dan kelincahan yang tadinya tak pernah mereka lihat. Tiga orang kakek itu benar-benar menyaksikan perubahan yang luar biasa pada diri murid mereka itu. Teucu merasa berhutang budi kepada Semwi, Teucu merasa amat sayang dan kasihan kepada Semwi dan menganggap Semwi selain guru juga seperti kakek Teucu sendiri. Karena itu, mana mungkin Teucu akan menghina dan menghianati Semwi suhu? Biarpun hati tiga orang kakek itu sudah mengeras dan membatu, namun karena ada rasa sayang kepada murid ini, hati mereka tersentuh pula oleh pernyataan Bilan tadi. Mereka maklum bahwa Bilan tak pernah bohong, sama sekali tidak boleh disamakan dengan BKWI yang tidak akan ragu-ragu untuk membohongi nenek moyangnya sekalipun. Mereka ketahui benar kepalsuan, juga kejahatan dan kekejaman BKWI, bahkan hal itu membuat mereka merasa bangga mempunyai murid seperti itu. Akan tetapi, Siaw KWI, menurut keterangan sucimu engkau telah berpaling kepada orang lain, dan mengangkat guru kepada seorang pendekar dan istrinya, kata iblis mayat hidup penuh teguran. Maaf, suhu bertiga. Tidak dapat Teucu sangkal akan hal itu, akan tetapi ada sebabnya mengapa Teucu berhubungan dengan mereka. Ketahuilah bahwa pada suatu pagi, enam bulan yang lalu, ketika Teucu habis dipukuli dan disiksa oleh suci seperti biasa, Teucu diharuskan memenuhi gudang kayu. Teucu pergi mencari kayu seperti biasa dan di dalam hutan itu Teucu berjumpa dengan pendekar naga sakti gulun pasir bersama istrinya. Mereka berdualah yang melihat bahwa Teucu keracunan, bahwa kalau tidak diobati, Teucu akan menderita dan tewas. Dan semua ini adalah perbuatan suci BKWI. Suhu bertiga telah mewakilkan pendidikan atas diri Teucu kepada suci, dan ternyata suci memberi pelajaran yang menyesatkan, sengaja dibalik dan disesatkan sehingga latihan-latihan itu menghimpun hawa beracun dalam tubuh Teucu, bahkan memengaruhi otak sehingga pikiran Teucu menjadi bingung dan nyaris gila. Untunglah ada mereka berdua yang mengetahui keadaan Teucu. Mereka lalu untuk sementara tinggal di hutan itu, khusus untuk mengobati Teucu. Oleh karena mereka telah menyelamatkan nyawa Teucu, maka tanpa ragu-ragu lagi Teucu mengangkat mereka menjadi guru supaya Teucu bisa menerima latihan-latihan yang dapat mengusir hawa beracun itu. Nah, demikianlah kenyataannya dan terserah kepada keputusan Sambi Suhu. Kini tiga orang kakek itu menoleh dan memandang kepada BKWI yang mendengarkan sambil tersenyum-senyum mengejek. Huh, anak ini memang tidak mengenal budi katanya. Kalau memang aku tak pernah memberi pelajaran dengan baik kepadanya, mana mungkin dia menguasai semua ilmu silat kita, bisa paham dan juga pandai memainkan Hekwan Sip Pat Chiang, Pat Hang T.W.I., Hun Kintok Chiang, bahkan Kiam Chiang. Kembali tiga orang kakek itu menoleh kepada bilan yang menjawab lantang. Teucu sama sekali tidak pernah diajari ilmu-ilmu itu, suhu, melainkan diajar ilmu-ilmu pukulan yang menyesatkan, penggunaan pernapasan yang terbalik, care penghimpunan tenaga Sip Pat Chiang yang sengaja disesatkan sehingga Teucu keracunan sendiri. Tidak akan Teucu sangkal bahwa Teucu mengenal dan paham akan semua ilmu-ilmu suhu itu, akan tetapi hal itu Teucu dapatkan dari menonton kalau Suci latihan seorang diri. Dari nonton inilah Teucu lalu belajar sendiri, dan terpaksa Teucu keluarkan ketika Suci menyerang Teucu dengan ilmu-ilmu itu untuk membunuh Teucu. Kembali tiga orang kakek itu saling pandang. Iblis akhirat lalu bertanya, Siaw KWI, kau maksudkan bahwa hanya dengan menonton Suci mu berlatih, dan engka sudah dapat menguasai ilmu-ilmu itu. Benar, suhu. Benarkah demikian, BKWI, tanya pula Iblis akhirat. Bohong. Mana mungkin hanya nonton orang bersilat lalu dapat menguasai ilmu silat itu. Iya bohong, suhu bantah BKWI. Kini Raja Iblis hitam bangkit dan dia berkata perlu dibuktikan kebenaran omongan kalian. Nah BKWI dan Siaw KWI, aku memiliki sebuah ilmu silat yang belum pernah kuajarkan kepada siapapun juga. Kalian lihat baik-baik, aku akan memainkan ilmu silat itu, akan berlatih dan menghabiskan tiga belas jurus ilmu itu. Ingin ku lihat siapa di antara kalian yang dapat menguasainya hanya dengan menonton. Setelah berkata demikian, kakek yang tinggi besar bagaikan raksasa ini lalu bersilat. Gerakannya aneh dan mengandung tenaga sampai menimbulkan angin meneru-deru. BKWI dan Bilan segera memperhatikan gerakan-gerakan itu. Memang, semenjak diak keracunan, terjadi perubahan pada otak Bilan dan diakini memiliki ingatan yang luar biasa tajamnya. Terima kasih telah menonton!